Kang Deddy Mulyadi mulai gelisah dengan kelakuan Bupati Purwakarta, N. Ratna Mustika, sebab istrinya itu kini sudah sering kepananyaan atau paranormal alias dukun. Hal itu tersirat dari pernyataan Deddy Mulyadi saat hadir di pengadilan agama Purwakarta. Kang Deddy menyatakan bahwa istrinya aslinya baik, hatinya sangat terbuka dan terlalu banyak mendengar. Karena hatinya sangat terbuka, telingamu itu terlalu banyak mendengar, siapa yang didengar, orang-orang di sekelilingnya, kata dia. Nah, Kang Deddy pun menyebutkan, orang sekelilingnya itu ada di pemerintahan, luar pemerintahan, keluarga, dan guru spiritual. Saya tidak mau menyebut guru ngaji, karena di situ bukan proses belajar mengaji, tapi proses belajar bertanya, kalau dalam bahasa Sunda disebutnya pananyaan, terang dia. Kang Deddy pun menegaskan, bukan guru ngaji ketua PCNU Purwakarta, karena N. Ratna Mustika belum pernah belajar ngaji ke ketua PCNU Purwakarta. Akan tetapi, yang disebut itu tapi lebih tepat pananyaan, pananyaan embu itu di mana sih tinggalnya, bukan di Purwakarta, tapi di Cianjur, tetangga desanya saya tahu kok, terangnya. Walau begitu, kata Kang Deddy, pananyaan itu tidak hanya yang di Cianjur, yang di Purwakarta juga jumlahnya banyak, bahkan, pananyaan yang didatangi Ambu N ada yang di Banten. Nah embu itu punya tradisi baru di antaranya sering ke pananyaan sekarang itu, terangnya. Kang Deddy pun membongkar, di antara sosok yang suka mendampingi Ambu N ke pananyaan adalah berinisial M. Kang Deddy menyebutkan, sosok M ini dulu adalah orang yang sangat anti kepadanya, sekarang M justru sangat dekat dengan Ambu N. Sekarang sangat dekat dengan Ambu dan sering ngajak Ambu ke pananyaan-pananyaan dan itu bukan tradisi kami, papar dia. Sosok M ini tiga kali gagal sebagai tim ses di Pilkada Purwakarta, yakni Pilkada 2008 dan Pilkada 2013 saat Kang Deddy mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta, dan Pilkada 2018 saat Ambu N berpasangan dengan H.A. Ming menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta. Dia punya dendam politik pada saya karena selalu gagal dalam Pilkada di Purwakarta, nah sekarang ada di melingkar, terang Kang Deddy Mulyadi. Lantas, Kang Deddy Mulyadi mengatakan, apa kepentingan sosok M terhadap dirinya, yakni dia meminjam tangan, mata, telinga dan mulut Ambu N Ratna Mustika. Sebagai sarana untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahan pada Kang Deddy. Itu harus hati-hati karena bagaimanapun saya adalah ayah dari Nyi Hyang Ayu dan Yudhistira, jadikan suami ada mantannya, tapi ayah dari anak-anaknya gak ada matanya, tukasnya. Kang Deddy Mulyadi juga berpesan ke Ambu N bahwa namanya kekuasaan itu ada akhirnya. Nanti bulan September tahun 2023 Ambu N mengakhiri jabatan, kemudian mereka semua yang dulu dekat Ambu N akan bubar dan mencari alternatif figur baru. Dan bisa jadi malah menjadi lawan Ambu. Hati-hati dalam politik, paparnya, di tempat terpisah, Kang Deddy Mulyadi sendiri sempat menyatakan tidak percaya perdukunan. Seperti disampaikan dalam Youtube Lembur Pakuan, dia mencontohkan kalau ingin dagangan laris, bukan kedukun, namun menggunakan rasio, yakni harus konsisten, buka tepat waktu, pelayanan jangan lama, rasa tidak boleh berubah, harus ramah, kebersihan harus dijaga itu ilmiah.